Salam sejahtera buat saudara-saudara yang terkasih Kita berjumpa kembali di dalam Renungan Pagi Saudara-saudara sekalian, marilah kita mendengar firman Tuhan Sebelum mendengar firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu Bapak kami yang di surga, Bapak yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kami mengucapkan terima kasih atas berkat dan kasih sayang Tuhan di pagi hari ini Tuhan yang baik kami mau mendengar firman-Mu di pagi hari ini Bukakan hati pikiran kami agar kami mengerti isi firman Tuhan dan melakukannya Terimalah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Saudara-saudara yang terkasih, Renungan Pagi hari ini diambil dari kitab Yesaya Pasal 62 Ayat 10 Dengan tema, Berjalanlah Melalui Pintu Gerbang Yesaya Pasal 62 Ayat 10 Sebab beginilah firman Tuhan Berjalanlah, berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang Persiapkanlah jalan bagi umat Bukalah, bukalah jalan raya Singkirkanlah batu-batu Tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa Demikianlah pembacaan firman Tuhan Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Nats firman Tuhan pagi hari ini Tentang keselamatan Sion akan datang dengan segera Yang membuat Mabi Yesaya gembira Karena Allah mengembalikan orang Yahudi Atau umat Tuhan ke Yerusalem dan Yehuda Setelah mengalami pembuangan di Babel Selama 70 tahun lamanya Nabi Yesaya mempersiapkan kepulangan mereka Dengan penyambutan mereka umat Tuhan Dengan berjalan melalui pintu-pintu gerbang Berjalan di jalan raya Dengan menyingkirkan batu-batu penghalang di jalan Dan membuat panji-panji penyambutannya Dan Allah sendiri mencari mereka yang tersebar di sebuah Babel Untuk membawa mereka kembali kepadanya Saudara-saudara keselamatan Sion akan datang Dan tertulis di ayat 11 sampai ayat 12 Kitab Yesaya pasal 62 ini Sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan Sampai ke ujung bumi Katakanlah kepada Putri Sion Sesungguhnya keselamatanmu datang Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jeripayahnya Ada bersama-sama dia Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya Orang akan menyebutkan mereka bangsa kudus Orang-orang terdusan Tuhan Dan engkau akan disebutkan yang dicari Kota yang tidak ditinggalkan Saudara ku Yesaya menggambarkan bahwa Menyambut kedatangan anak-anak yang dikasih Allah Atau umat Tuhan Diperlukan orang-orang yang terlebih dahulu Mempersiapkan jalan bagi mereka Atau yang disebut sebagai pembuka jalan Dan karena kondisi jalan yang sebelumnya telah lama ditinggalkan Jadi perlu ada orang-orang yang membersihkannya Yaitu menyingkirkan batu-batu penghalang Dan menegakkan panji-panji di kiri dan kanan jalan Saudara ku Orang-orang dari berbagai bangsa dipulihkan Menjadi bangsa yang kudus bagi Tuhan Dan orang-orang yang tersusat Dan terhilang sebelumnya Akan menjadi orang-orang yang dicari Sehingga mereka semua menjadi umat Tuhan Yang memuliakan Tuhan Saudara ku bagaimana keselamatan kita zaman sekarang Seperti orang Israel di masa itu Kita juga adalah orang-orang yang dikasih Tuhan Ya kita adalah orang-orang yang dahulu tersesat Sekarang ini menjadi orang-orang yang dicari Tuhan Walaupun dosa pernah menyebabkan kita terpisah dari Tuhan Namun pengorbanan Yesus telah membuka jalan Untuk datang kepadanya Ya Tuhan mencari setiap dari kita dengan sungguh-sungguh Menantinya untuk mengalami kebaikannya Tuhan mengasihi kita Dan sebelum kita diselamatkan Yesus terlebih dahulu membuka jalan bagi kita Saudara ku Sebagai orang-orang yang telah diselamatkan Tuhan mau kita bertindak Sebagai pembuka jalan bagi mereka yang belum diselamatkan Dan sebagai pembuka jalan bagi seseorang Kita harus bercerita tentang kabar baik Tentang Kristus Yesus yang adalah satu-satunya jalan keselamatan Saudara ku di pagi hari ini Marilah kita menjadi pembuka jalan bagi jiwa-jiwa orang yang tersesat Dan singkirkan batu-batu penghalang yang ada di depan kita Amin Tuhan Yesus membekati Kita tutup rendungan pagi hari ini dengan berdoa Terima kasih Tuhan atas firmanmu di pagi hari ini Ajari kami ya Tuhan agar kami selalu setia dan selalu percaya kepadamu Di dalam menjalankan kehidupan dan aktivitas kami sepanjang hari ini Dengarlah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Saudara-saudara yang terkasih Marilah kita selalu mengucapkan syukur di dalam hidup ini Dan kita percaya Renungan pagi hari ini menjadi sumber bekat dan sumber kasih untuk kita Shalom Merah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih